Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan buat bihun goreng, aku pakai bihun jagung bijak, ini nanti bikinnya gampang gampang-gampang ini satu bungkus ini ada 4 keping sama dengan 300 gram tapi aku mau pakai 300 gram, aku pakai 2 keping ini bisa untuk 2 orang aku kengem dulu bihun jagungnya ini, selanjutnya kurang lebih 5 menit kita gunakan air panas ya untuk merendam ini aku gunakan air mendidih kita pastikan semuanya terendam dengan air panas, supaya bisa empuknya barengan, kita sisikan dahulu setelah sekitar 3-5 menit ini kita angkat dan kita tiriskan ya jangan sampai kematangan kalau kematangan itu rasanya kurang enak ini aku tiriskan ini kita sisikan dahulu biarkan tiris kemudian disini aku pakai 2 butir bawang merah dan 3 sung bawang putih bawang merahnya ini kita iris tipis-tipis seperti ini seperti kita iris biasa kayak gitu ya kemudian ini udah kita iris tipis sisikan dahulu 3 sung bawang putih ini kita keprek kemudian kita cincang halus supaya rasanya lebih meresap ke dalam setelah halus kita sisikan dahulu kemudian disini aku pakai 1 genggam sawi yang sudah aku cuci bersih ya atau sesuaikan selera ini aku potong seperti ini potong seperti ini aja karena aku suka sayuran jadi sayurannya aku kasih banyak kan udah selesai kita sisikan dahulu kemudian disini aku pakai daun bawang cukupnya sekitar 4 batang ya kita potong juga agak besar seperti ini di luar lagi hujan deres jadi suaranya itu rata-rata apa masuk seperti ini aja kita potongnya tuh sudah selesai ini kita sisikan dahulu ya daun bawangnya kemudian dalam wadah ini aku pakai 2 butir telur kalau misalkan bikin banyak tinggal tambahkan semua bahan-bahannya aku akan tambahkan sedikit garam sekitar 1,4 sendok teh kemudian sedikit lada 1,4 sendok teh juga kemudian sedikit kaldu bubuk 1,4 sendok teh juga kita aduk kita kocok sampai semua bumbunya tercampur setelah tercampur rata bumbu dan telurnya kita sisikan dahulu kemudian disini ini bihunnya udah tiris ya kita taruh bihunnya kesini ini udah tiris kemudian kita tambahkan bumbu sekalian disini aku tambahkan sekitar 1 sendok teh garam kemudian 1 sendok teh lada ini sesuaikan selera aja ladanya 1 sendok teh kaldu bubuk sesuaikan selera juga kaldu bubuknya kemudian 1 sendok makan saus tiram kalau misalkan saus tiramnya udah asin tambah garamnya sedikit aja ya jangan terlalu banyak biar gak keasinan pokoknya sesuaikan selera aja atau secukupnya kemudian aku tambahkan 5 sendok makan kecap manis 3 4 5 ini kecap manisnya sesuaikan selera kalau misalkan kurang nanti bisa ditambah kita aduk semua adonannya ini biar tercampur rata kecapnya hitam banget ya kecap manisnya kita tambahkan 1 sendok makan minyak wijen kita aduk lagi sampai tercampur rata ini cara gampang banget bikin bihun goreng tapi rasanya tuh enak karena bumbunya udah merata disini ya setelah tercampur rata semua bumbu ini aku pakai sekitar 3 sendok makan minyak atau secukupnya kalau kurang bisa ditambah minyaknya biarkan sampai panas ini kita akan goreng dulu bawang merahnya goreng sampai matang goreng sampai agak kering ya bawang merahnya setelah agak kering kita habiskan sebentar kita masukkan telurnya kita goreng kita goreng kita goreng kita goreng bawang putihnya bawang putihnya bawang putihnya akan terciun tau enak ini kita masukkan salinya ini gampang kalit ini dan sampai agak layu sedikit setelah sayurannya layu ya sawunya layu kita masukkan di dunia masukkan ke atas kemudian ini aku akan tambahkan irisan cabai merah besar ini aku pakai cabai merah besar dua kemudian aku iris serum kita cengpungin sini untuk warna lebih cantik seperti ini tambahkan daun bawangnya bisa ditambahkan daun celebri bila suka ini bikinnya gampang banget dan rasanya enak bisa dicicipin kalau misalkan kurang apa bisa ditambahkan bismillahirrahmanirrahim udah cukup ya yang letas bumbu-bumbunya semuanya kita bisa angkat dan kita sajikan kalau bihun jagung itu rasanya itu rasanya kenyal-kenyal kayak gitu jadi enak kalau dimasak gitu seperti ini hasil akhirnya ini bisa untuk 2-3 orang rasanya itu enak banget bikinnya gampang dan cepet juga bahannya itu mudah didapat kalau misalkan gak ada minyak wijen opsional itu ya bisa gak ditambahkan selamat mencoba jangan pelik subscribe dan share ya ini beneran enak banget dan wajib untuk dicobain ini aku akan makan disini aku akan tambahkan saus sambal secukupnya sesuaikan selera ya tapi biasanya pakai saus sambal dan kerupuk itu enak kita aduk ini aku cobain makan bismillahirrahmanirrahim beneran enak banget ini wajib untuk dicobain selamat mencoba jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih selamat menikmati